Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Jadi seperti yang kalian tunggu-tunggu Akhirnya aku update Darmapen lagi Ini adalah Darmapen aku yang ke-11 Jadi di Darmapen yang kali ini Aku menggabungkan kedua Serum favorit aku Yaitu Be Balance dan juga Beauty Nano Scar Serum Karena kedua produk ini Punya kelemahan dan kelebihan masing-masing ya Jadi akhirnya aku putuskan Kenapa gak aku cobain aja Kedua ini aku mix barengan ya Dulu itu aku sempat bilang ya Kalau seandainya serum yang Dari The Ordinary Itu adalah serum yang terbagus Cuma ya setelah aku menggabungkan kedua produk ini Aku ngerasa kayaknya Ini lebih bagus dibandingkan The Ordinary Karena waktu dulu aku cobain The Ordinary aku pakai setelah aku Darmapen Dua kali aku cobain atau tiga kali aku lupa Nah itu tuh hasilnya Di kulit aku tuh jadi kayak gosong gitu Kemudian dia mengelupasnya tuh Menurut aku agak terlalu parah ya Nah waktu aku pakai Kedua serum ini ternyata hasilnya tuh Bagus dan menurut aku kalian Mungkin perlu cobain Dan juga di Darmapen kali ini Aku menggunakan Darmapen baru Jadi ini aku baru beli ya Beberapa waktu yang lalu Dan ini baru aku pertama kali gunain Di Darmapen yang sebelah ini Kenapa aku beli ini? Karena waktu aku lihat Ini dia lebih kelihatan naik turunnya Banyak kan yang dari kalian Nanyain ke aku Kok kalian punya Darmapen itu Kayak getar doang? Nah yang ini lebih kelihatan Hasilnya tuh di kamera Jadi kalau kalian punya Darmapen Yang menurut kalian itu getar doang Coba kalian tes ya Di kamera Jadi kalian rekam Biasanya tuh dia akan lebih kelihatan ya Naik turunnya Tapi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya Dulu itu aku punya Darmapen Waktu aku kasih ujung ke kalian Itu kelihatan banget ya naik turunnya Cuma belakangan ini Waktu aku pakai Itu tuh gak kelihatan naik turunnya Padahal udah aku rekam Dan selama ini sih Aku pakainya itu terus Jadi gak ganti-ganti Dan hasilnya menurut aku Oke-oke aja gitu loh Walaupun kelihatannya tuh Dia getar doang Nah yang ini lebih kelihatan lagi Kalau seandainya dia tuh naik turun Jadi buat kalian yang penasaran Gimana hasil Darmapen aku yang ke-11 ini Apakah hasilnya memuaskan Atau sama aja Tonton terus video ini Jangan lupa untuk like Subscribe channel youtube aku Dan nyalakan notifikasinya Oke Nah sekarang aku akan bahas terlebih dahulu Dari alat Darmapen ini Jadi dia Bentuknya tuh seperti ini Dia lebih kayak Apa ya Metallic-metalic gitu Kalau kelihatan tuh Dia gak polos gitu Bentuk harganya sih masih sama ya Aku belinya tuh 500 ribu Nah kalau kalian pengen cobain ini Kalian bisa cek di online shop Yang akan aku taruh di description box semuanya Aku taruh di description box oke Dan untuk ini Di dalamnya juga ada Kayak apa Cara penggunaannya Kebenaran ini ada kabelnya Untuk dicolokin ke listrik Dan juga ke Darmapennya Ini alatnya tuh warna hitam Kalau yang dulu itu kan warna putih ya Kemudian dia juga ada kayak pouch gitu Dan untuk alat Darmapennya ini Masih sama ya Seperti ini Sebelum aku kasih lihat Hasilnya di Darmapen aku yang sebelas ini Aku akan kasih ujuk dulu Step by step Yang aku lakukan di Darmapen kali ini Supaya lebih jelas Dan kalian gak nanya-nanya juga Kalian gak bingung Apa aja yang aku lakuin di Darmapen kali ini Oke yang pertama Pastinya aku cuci wajah dengan bersih Dengan menggunakan cleanser Sebelum aku Darmapen Dan biasanya sebelum aku Darmapen Hari hamil 1 sebelum aku Darmapen Aku melakukan yang namanya Antara peeling Atau menggunakan scrub Yang penting aku ekspoliasi dulu Supaya kulit aku tuh lebih bersih Setelah kulit aku siap Untuk di Darmapen Aku aplikasikan anestesi Disini aku menggunakan anestesi dari Lido Kani Karena di Darmapen yang ke sebelas ini Aku mau Darmapen ke seluruh wajah aku Karena rasanya tuh kemarin sayang banget Kalau Darmapen tuh cuma di bagian pipinya aja Setelah selesai menggunakan anestesi Tinggal aku diamkan sekitar 30 menit Nah teman-teman mohon maaf sebelumnya Karena video aku Waktu aku ngedermapen Ternyata waktu aku lihat videonya Ternyata itu hilang Aku gak tau Padahal sebenernya Aku udah ngerekam ya video itu Dan waktu aku cek kok Videonya gak ada Jadi mohon maaf banget Pokoknya untuk Darmapennya Setelah anestesinya udah kelar Aku Darmapen perbagian seperti biasanya Dan di Darmapen kali ini Aku tuh ngedermapen lebih lama Jadi kan biasanya kan aku perbagian Misalnya kanan-kanan Terus habis tuh atas-bawah Kemudian serong kiri-serong kanan Nah di Darmapen yang sebelas ini Aku puter-puter juga Jadi kan kemarin aku lihat dokter Di review orang Dokter tuh ngelakuin Darmapen tuh Kayak diputer-puter gitu Dan alatnya tuh hampir sama Dan waktu aku dulu Dermaroller di klinik Itu juga Diter-puter juga Jadi ya aku berani-berani aja Tapi kalo kalian gak berani Kalian jangan lakuin itu Dan waktu aku Ngedermapen Aku pake serum yang Dari BeBalance ini Aku pake serum ini Karena serum ini Seperti yang kalian tau Dia lebih licin Dibandingkan dengan Beauty Nano Scar Serum Terus aku puter-puter aja Sampai semuanya tuh kelar Dan di Darmapen kali ini Ini juga menurut aku ya Dia lebih banyak berdarah Karena memang di Darmapen Kesebelah sini Aku ngedermapennya tuh Agak lama ya Dan sempet di beberapa bagian tuh Aku ulang-ulang Apalagi di bagian Luka Di bagian scar Yang menurut aku Masih agak dalem ya Mungkin kalian kalo lihat Ini wajah aku Udah gak ada scarnya Tapi ya temen-temen ya Kalo seandainya kalian ketemu aku Dan kalian lihat Di wajah aku Ini scarnya masih keliatan banget Nah setelah Darmapennya selesai Aku aplikasiin lagi serumnya Tapi kali ini aku aplikasiin serum Dari Beauty Nano Scar Serum Sampai dia meresap Kalo udah meresap Aku tambahin lagi serum Dari BeBalance Nah itu dia tadi Step-step yang aku lakukan Di Darmapen ke-11 kali ini Nah sebelum kita lihat hasilnya Dari hari pertama Sampai ke hari ke-7 Aku mau kasih tau dulu Produk-produk yang aku gunakan Di Darmapen kali ini Yang pasti untuk serumnya Ini dia BeBalance dan juga Beauty Nano Scar Serum Dari kalian ada yang nanyain Kalo seandainya setelah Darmapen Boleh gak cuci muka Kemarin itu Aku Tadinya gak mau cuci muka Tapi karena aku ngerasa risih Kayak berminyak banget Setelah aku pakai Serumnya Jadi aku putuskan untuk cuci muka Untuk cuci mukanya Aku pake cleanser Dari Estura Teracne Bubble Cleanser Ini menurut aku Dia gentle banget Jadi kayak lembut banget Di kulit Dia gak bikin kulit aku Jadi kayak perih gitu Dan ya karena dia Bentuknya tuh foam Jadi kita gak perlu Sampai neken-neken kulit Dia udah ngebersihin banget Kulit kita Setidaknya dia Mengangkat minyak Yang ada di wajah kita Dan membuat kulit kita Itu jadi bersih Nah kemudian Setelah aku mencuci bersih Wajah aku dengan cleanser Aku gunain Beauty and Beauty Secret 7 Skin Ini bisa kalian ganti Dengan toner Yang menurut kalian gentle Dan menurut kalian Cocok di kulit kalian Tapi pastikan untuk tonernya Tidak mengandung alkohol Yang sangat-sangat tinggi Atau yang berlebih Karena takutnya Malah bikin kulit itu Jadi perih Selanjutnya Setelah aku menggunakan toner Aku aplikasikan serum Nah untuk serum pertama kali Aku aplikasiin Itu adalah Beauty Nano Scar Serum Karena hasil dari Beauty Nano Scar Serum ini Dia tuh kan kering Kayak Ngarik-narik gitu Aku gak Gak nyaman ya Jujur aku gak terlalu nyaman Sama Beauty Nano Scar Serum ini Jadi aku aplikasiin lagi Ini serum dari Be Balance Jadi aku kayak Mix kedua serum ini Dan untuk serum ini Aku pakai Sampai habis Satu botol ini Setelah habis Aku lanjutkan Dengan menggunakan Be Balance Setelah menggunakan serum Di pagi hari Aku aplikasiin sunscreen Ini sunscreen yang aku gunakan Dari SNP Aqua Cooling Sun Spray Ini Bagus banget Untuk yang Apa ya Untuk ketika aku lagi dermapen Karena kan ini tinggal disemprot doang Jadi Gampang banget gitu Cuma Minusnya Dia gak ada Untuk kayak Melembabkan Kan kalau seandainya dulu Aku pakai Yang dari Emina Dia tuh Teksturnya cream Jadi dia Bisa bantu Untuk melembabkan kulit juga Cuma kalau yang ini Gampang pakainya Apalagi kalau seandainya Kalian yang Sering berpergian Kalau kalian habis dermapen Kalian sering Terkena matahari Mungkin kalian pengen Proteksi yang lebih bagus Ini bisa Banget kalian pakai Tinggal kalian semprot aja Kalian touch up Setiap beberapa jam sekali Dan ini sudah mengandung SPF 50 plus PE plus 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 Nah itu dia tadi Untuk pagi Dan untuk malamnya Aku skip sunspray Dan aku gunain Sheet mask Jadi stepnya Cuci wajah dengan cleanser Kemudian gunakan toner Kemudian gunakan Kedua serum ini Kalau sudah meresap Tinggal aku aplikasikan Sheet mask Dan untuk yang Tiga hari berturut-turut Dari hari kedua Itu aku pakai Sheet mask Dari SNP Ini bagus banget Untuk membantu Meredahkan Kemerahan yang ada Di wajah kita Kemudian Dia bisa membantu Kayak Ngerileksin kulit kita Karena kan Abis dermapen Biasanya kayak Apa ya Panas Perih Terus kayak Wah pokoknya Nggak enak lah Apalagi kan Ada beberapa orang Yang bikin Kelihatan kulit itu Kayak bengkak Nah kalian bisa pakai Sheet mask Untuk ngebantu Ngerileksin kulit Dan juga meredahkan Kemerahan yang ada Di wajah kita Untuk skincare tadi Aku gunakan Dari hari pertama Sampai hari kelima Karena di hari kelima Ini serumnya Sudah habis Dan juga Be balance-nya Aku stop Kemudian aku ganti Dengan menggunakan Natural Derma Project Yang Cica Cica Bio Placenta Cream Ini aku gunakan Setelah aku menggunakan Toner Aku gunakan rutin Pagi dan malam Untuk pagi Aku tambahkan Sunspray lagi Dan untuk malam Udah aku stop Sampai disitu aja Kenapa aku gunakan Placenta Cream ini Karena dia katanya Itu bisa untuk Membantu Ngeskar Kemudian Ada lagi Tambahan yang aku gunakan Di dermapen kali ini Jadi aku pakai Everwhite High Collagen Powder Drink Kalian pasti tau Kalau High Collagen Dari Everwhite ini Dia mengandung Kolagen Kemudian High Gluta Vitamin C Vitamin E Terus ada Fibernya Yang bisa untuk Ngedetox kulit kita Dan memberi Asupan kolagen Yang lebih banyak Di kulit aku Nah setelah aku Menggunakan produk-produk Tadi yang aku Rasain di dermapen Kali ini Aku ngerasain tuh Kemerahan yang ada Di wajah aku tuh Lebih cepet hilang Kemudian dia gak ada Yang namanya gosong Ataupun mengelupas Terlalu Gimana banget Aku ngerasa ya Dermapen kali ini Lebih nyaman Di kulit aku Aku suka sama Semua produk yang Aku gunakan kali ini Walaupun hasilnya Menurut aku Dia gak terlalu Kelihatan gimana Banget ya Agnes scarnya Gak terlalu Sangat-sangat Menghilang Begitu aja Tapi Menurut aku Dia progressnya Lumayan Tapi kayaknya Untuk progress Agnes scarnya Menghilang agak Lebih pelan Lebih sedikit Aku gak tau Itu karena apa Tapi aku Overall sih Aku suka-suka aja Dengan hasilnya Apalagi setelah Dermapen Aku makeup itu Kulit aku tuh Jadi keliatan Kayak nyatu banget Hasilnya Dan Kelihatan kayak Kulitnya tuh Halus gitu Enak banget Nah itu dia tadi Produk-produk yang aku gunakan Di Dermapen kali ini Sekarang kita lihat Hasil Dermapennya Dari hari pertengah Sampai hari ketujuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Itu dia tadi Seperti yang kalian lihat Progressnya Gak terlalu kelihatan Gimana banget Tapi hasilnya Ya masih ada progressnya gitu Masih ada efeknya Setelah aku menggunakan Dermapen yang sebelas ini Dan kalian bisa lihat Mungkinnya perjalanan aku Dari aku Dermapen yang pertama Sampai Dermapen yang sekarang ini Menurut aku Hasilnya cukup memuaskan Jadi kalau kalian tanya Menurut aku Apakah Dermapen itu memuaskan Atau enggak Kalian coba pikir Kalau seandainya Hasilnya enggak terlalu memuaskan Aku enggak mungkin Dermapen sampai ke sebelas ya Menurut aku Dan kalau dibandingkan dengan Aku melakukan Treatment di dokter Kemarin aku sempat tanya Di dokter itu Treatmentnya Sekali treatment itu Kalau enggak salah 500 ribu Aku lebih milih Aku Dermapen sendiri di rumah Untuk serumnya sendiri aja Ini 200 Kemudian ini Sekitar 30 ribuan Menurut aku lebih worth it Dan aku bisa gunakan Dermapen itu Kapan aja Waktu aku lega Dan aku bisa Dermapen sambil lah Dan sekarang waktunya Seperti yang aku janjikan Aku mau kasih kalian giveaway Ini dia hadiah giveaway-nya Untuk syarat-syarat giveaway-nya Gampang banget Tinggal kalian Ibuti syarat-syarat Yang satu ini Hadiah ini Untuk satu orang pemenang Yang beruntung Mendapatkannya Oke teman-teman Aku rasa segitu dulu Video aku hari ini Thank you banget Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai ketemu di video berikutnya Bye